oke bro disini kita akan potong rambut yang rapi yang mantap dan yang keren gak usah banyak bacot langsung aja kita gas dengan nomor 2 nomor 2 ini kita sorong-sorong mengikuti tulang kepalanya yang lurus tarik lurus buang tarik lurus buang bro gunakan sisir untuk bisa membatasi hingga sampai mana kita sorong ke atas nah seperti ini jika masih ada yang tebal-tebal langsung aja gas nomor 2 sekarang lanjut kita gunakan nomor 0 kita buat pola ukuran satu jari saja ya langsung aja kita keliling menggunakan sekarang kita turunkan tuasnya untuk menghilangkan garis batas yang sudah kita buat tadi ini cara menggunakan clipper kita itu harus mesungkit-sungkit gitu untuk bisa garis-garisnya itu hilang lanjut nomor 1 guys sorong clipper ukuran 2 jari ke atas lurus saja lurus hampir kena dengan nomor 2 tadi lanjut sekarang kita naikkan tuas dari nomor 1 untuk menghilangkan garis yang berada di nomor 1 tadi oke sekarang kita gunakan 0,5 0,5 ini sangat penting dalam bidang buat fit karena dia ini bisa menghilangkan garis-garis yang masih terlihat jadi kalau kita mau buat fit itu mata kita itu harus jeli jeli melihat yang mana masih rambut terlihat tebal lanjut kita gunakan sisir untuk overcomb di bagian rambut atas jadi teknik overcomb itu ada yang begini dan ada juga yang begitu dalam teknik ini kita itu harus hati-hati karena bisa kemungkinan menjadi rambut kita itu rusak guys atau bisa saja bolong-bolong oke sekarang kita buat outline dengan menggunakan trimmer jadi outline itu adalah garis luar yang berbentuk seperti huruf C sekarang lanjut kita siram-siram rambut ini supaya mudah kita potong rambut di bagian atas caranya itu adalah tarik lalu potong nah tarik lalu potong jadi potongan rambut atas itu banyak model kalau kita pengen rambut rapi sisir ke kanan atau ke kiri potongnya kayak gini saja tapi kalau dia minta potongan to block potongannya lain lagi dia semua itu ada line-line yang harus kita pelajari jadi jangan lupa nonton semua video ini biar kita bisa saling belajar potongan rambut sekarang lanjut kita mencukur menggunakan razor cukur ini harus hati-hati siletnya harus tajam supaya customer kita tidak sakit cukur saja semuanya yang di leher belakang bulu-bulu halus cukur hingga bersih belakang-belakang semuanya oke sekarang lanjut kita pijat-pijat kepala dulu supaya customer kita ini lebih rilek dan santai kalau pangkas di tempat kami yaitu berada di Aceh kami ini dituntut harus pijat kepala supaya apa? supaya ada kesan untuk melayani dengan baik nah jadi beginilah cara urut kepala supaya kepalanya itu lebih tenang, enak, dan nyaman oke guys jadi inilah hasil dari potong rambutnya ini potongan side part yang sampingnya itu dibuat fade tapi tidak terlalu tipis-tipis sekali terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan like komen